Terjadi kukuran, ini agak besar ini ya Dari kubalava Baradaya dan bisa kita lihat ya Materialnya sudah meluncur ke arah barat Inilah kukuran Kalau malam hari ini pijar ya, terlihat ada pijarnya Dan inilah Ya, kukuran lava yang terjadi pagi ini Hari Rabu ya Tanggal 11 Mei 2022 Kelihat dari kubalava Baradaya Ya, kalau malam hari ini tanpa ada pijar ya Kembang api alami Namun kalau siang hari pagi ini Ya, terlihat hanya kepulan asap ya Dan ini membawa bul vulkanik dan arah angin masih dari arah timur ke barat Ya, masih terlihat ya Ada susulan kukuran lava dari kubalava Baradaya Ya, dari sisi atas juga terlihat ada susulan kukuran Dan ini membawa bulan kubalava dari kubalava Baradaya Ya, masih ada kukuran dan menyala merah ini ya Walaupun tidak terlalu jelas Karena puncak merapi diselimuti kabut ini ya Nah, ini samar-samar kita lihat ada titik api Di kubalava Baradaya Sebelah Baradaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, pantauan hari Rabu pagi 11 Mei 2022 Dari jarak 6 km ya Kawasan Menara Pandang Berapi Kaliurang Kabupaten Sleman, Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Ya, terlihat kembali ada kukuran dari sisi atas Terima kasih telah menonton! 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 ini adalah luncuran guguran lava selamat menikmati ya pemirsa saat ini saya masih ada di menara pandang lantai tiga ya obyek wisata kaliurang dan kelihatan merapinya walaupun tidak clear ya visualnya masih diserimuti kabut ya kabut tipis dan juga terlihat guguran-guguran lava masih terus terjadi dari kubah lava Baradaya hari ini Rabu 11 Mei 2022 mudah-mudahan kondisinya tetap aman dan aman selalu terima kasih semuanya ya kita juga bisa melihat jejak luncuran ini ya dan ini jejak luncuran yang terjadi dua hari ini luncuran lava ya ya agak jauh juga ya ini ada dua cabang namun semuanya mengarah ke Baradaya ya yang ya 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 Kembali ada kukuran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa